Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya dalam channel ini Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga Kita akan saling berbagi informasi baru Yaitu mengenai Ibunda tercinta Rizky Bilar angkat bicara terkait kedekatan putranya dengan Lesti Kejora Bagaimana tanggapan, komentar dan reaksi Ibunda Rizky Bilar Mari simak video ini sampai habis Sebelum kalian lanjutkan video ini Jangan lupa untuk mendukung channel ini Dengan cara subscribe, like, share dan tekan tombol loncengnya Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini Kedekatan Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang terjalin belum lama ini banyak membuat warganet baper Bukan hanya warganet saja Ibunda Rizky juga rupanya terbawa baper dengan kedekatan putra kesayangannya Dengan seorang penyanyi dangdut paling top di tanah air Rizky Bilar dan Lesti Kejora dekat lantaran mereka Dinilai memiliki kisah cinta yang sama Yakni ditinggal nikah oleh orang atau pasangan yang mereka sayangi Gara-gara hal itu banyak warganet yang menjodoh-jodohkan keduanya saat ini Sempat tampil sepanggung Rizky dan Lesti mengaku berbincang di belakang panggung Hubungan mereka berlanjut dan kini Rizky dan Lesti dikabarkan akan melakukan kolaborasi keselanjutnya Untuk konten video youtube di channel mereka masing-masing Kedekatan hubungan antara mereka selama ini ternyata tidak hanya menghebohkan publik saja Sang Ibunda tercinta Rizky Bilar juga ikut buka suara menanggapi kedekatan Lesti dan Rizky Rupanya Sang Ibunda ikutan baper sampai mengatakan bahwa Rizky sebentar lagi akan bisa menyanyi dangdut Beliau ketawa-ketawa aja kayak ngeledek Jadi gua kan dekat sama nyokap Nyokap ngesengin gua, ngebecendain gua Cie bentar lagi pasti bisa nyanyi dangdut nih Ya gitu-gitulah kata Rizky Bilar Dekat dengan Lesti, Rizky tak henti-henti melontarkan ujian Kata Rizky, Lesti memiliki suara yang sangat bagus sampai membuat jantungnya tak henti berdebar Jujur nih, pertama kali saya ngedengerin orang yang suaranya bagus Nyanyi di depan saya langsung deg-degan Emang suaranya bagus sih Hati saya berdebar saat itu Ujar Rizky lagi Rizky sendiri mengaku tak bisa bernyanyi Berbeda dengan Lesti Namun Rizky tak memungkiri bila lagu dangdut itu menyenangkan dan asyik untuk didengar Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua Yaitu mengenai informasi terbaru antara Lesti Kejurah dan Rizky Bilar Jika ada kesalahan kami minta maaf Kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!